Penjabat Ketua TPPKK Aceh, Melani Subarni melantik Renaldesia Zuryati sebagai PJ Ketua TPPKK Kabupaten Semelu di Restoran Melayu Gubernur Aceh, Senin 5 Agustus 2024 sore. Pada kesempatan tersebut, Melani Subarni yang juga menjabat sebagai Pembina Posyandu Aceh dan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau Paut Aceh juga melantik Renaldesia Zuryati sebagai Pembina Posyandu dan Bunda Paut Semelu. Usai melantik, Melani menyampaikan optimismenya bahwa Renaldesia Zuryati mampu menjalankan amanah dengan baik dan bertanggung jawab demi menyukseskan implementasi 10 program pokok PKK dengan memberdayakan keluarga-keluarga sesuai wilayah kerja hingga ke tingkat kelompok dasawisma. Pada kesempatan tersebut, Melani juga berpesan agar sebagai PJ Ketua TPPKK, Renaldesia Zuryati harus berperan pada upaya pembinaan dan juga membimbing serta juga mengarahkan para kader PKK serta menjadi semangat untuk mampu menjadikan setiap tim penggerak PKK baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan gampung hingga dasawisma semakin tangguh dalam memberdayakan keluarga. Terima kasih telah menonton!